Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TO Channel 69. Pada video kali ini menjelaskan materi pembelajaran olahraga pencaksilat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menonton! Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional yang menjadi budaya Indonesia. Budaya yang dimaksud adalah karakter kebudayaan khas timur yakni etika. Oleh karena itu etika dalam pencaksilat sangat diutamakan. Mulai dari tunduk peraturan saat berlatih, sebelum bertanding, hingga sesudah bertanding. Ketundukan itu akan terlihat pada kemantapan gerakan dan juga etika kepada lawan bertanding dan wasip. Sementara soal gerakan, dalam, pendidikan jasmani dan kesehatan, karya Asep Kurnia Nenggala menjelaskan pertahanan yang digunakan dalam pencaksilat adalah tangan, kaki, tumit, siku, jari-jari serta kepala. Gerakan pertahanan yang umum biasanya dikenal dalam pencaksilat seperti kuncian, lepasan, sikutan, tendangan hingga serangan menggunakan lutut. Pencaksilat sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Banyak ahli sejarah mengungkapkan bahwa pencaksilat pertama kali dijumpai di Provinsi Riau pada zaman kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Kala itu, pencaksilat masih sederhana, berupa gerakan tangan dan kaki. Seni bela diri ini kemudian menyebar ke wilayah Semenanjung Malaka hingga Pulau Jawa. Hingga kini, pencaksilat masih terus dilestarikan sejak usia dini, baik melalui pendidikan ataupun kompetisi tingkat nasional dan internasional. Sebut saja Kompetisi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN hingga Pekan Olahraga Nasional PON. Berikut teknik dasar pencaksilat. 1. Teknik kuda-kuda, 2. Teknik sikap pasang, 3. Teknik tangkisan, 4. Teknik pukulan, 5. Teknik tendangan, 6. Teknik guntingan, 7. Teknik arah, 8. Teknik pola langkah. Mungkin itu materi pencaksilat yang dapat TO Channel 69 jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.